Intro Universitas Dirigantara Marsikal Suryadharma bersama dengan PT. Kozi Selaku platform pemasaran berbasis komunitas melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dan kesepakatan di gedung Universitas Dirigantara Marsikal Suryadharma kamis pagi Dr. Potler Gultom selaku Rektor Universitas Dirigantara Marsikal Suryadharma bersama dengan William Sugiyarto selaku Direktur Utama PT. Kozi Secara bergantian menanda tangani nota kesepakatan tersebut bersama dengan Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Sriyanti Yosepa Kaprodi Manajemen Kegiatan ini pun dihadiri dan disaksikan para dekan-dekan dan kapro di kampus serta perwakilan dari BEM Kampus Tujuan kerjasama ini adalah untuk membawa perubahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan komunitas kampus yaitu mahasiswa dan pendidik Sehingga kedepannya komunitas kampus ini dapat menciptakan individu yang sukses, bertumbuh, dan mandiri Sementara itu dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di universitas tersebut Dan setiap produk-produk mahasiswa dan juga dosen dapat dipasarkan di aplikasi marketplace tersebut Ketua hari ini sebenarnya adalah untuk menjalin kerjasama dari antara unsurya dengan Ketik Hoji Emas Nusantara Untuk kemitraan dalam rangka pengobatkan sumber daya manusia unsurya sebenarnya Maksudnya mahasiswa-maksudnya kita yang akan lulus juga ya Dengan harapan nanti ya bisa untuk mengisi dunia kerja dan dunia industri Intinya adalah Tuzi itu kan menjadi mitra Nah mitra ini kan bisa juga dari mahasiswa guru, mahasiswa, mahasiswi yang bisa bergabung disini Sehingga mereka bisa jadi bentuk kita salah satu, kita punya komunitas pak Mereka itu lebih bisa memasarkan jasa maupun yang program atau merchant yang ada di Kauzi ini Sehingga saling menguntungkan Membangun mereka juga dari awal sudah jadi sebagai entrepreneur Era sekarang memang dengan era kampus merdeka Memberi kesempatan kepada kampus untuk saling bermitra atau bekerjasama Dengan dunia usaha, dunia industri ini penting karena kunci Nah diharapkan dengan kemitraan antara dunia pendidikan dan dunia industri ini akan memperhatikan hubungan Kemudian menghasilkan perkembangan teknologi, riset, bahkan apa yang namanya kita sebut Interpreneur hub Diharapkan juga kampus bisa menjadi penyumbang bagi kesejahteraan maupun mesin perbutaran ekonomi bagi masyarakat Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih